726. Gyok penenang jiwa 9 baris. Sosok ilusi itu terkejut dengan batu gyok ini. Apakah senior mengetahui asal usul Leontine gyok ini, tanya Long Chen. Sosok itu tidak membalasnya. Itu terdiam beberapa saat, seolah mencoba mengumpulkan tekadnya. Anda ingin menggunakan Future Lake untuk mengetahui asal mula benda ini? Bisakah itu melakukannya? Long Chen sangat senang. Dia mengira bahwa Future Lake hanya akan mampu membayangkan masa depan. Sekarang setelah dia tahu itu bisa meramalkan masa lalu, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Kamu bahkan tidak tahu asal usul gyok ini, jadi kamu pasti tidak tahu hal-hal yang berhubungan dengannya. Saya telah mengawasi Future Lake selama bertahun-tahun, dan saya berhasil menemukan beberapa rahasia tentangnya. Mengaktifkan danau dengan satu cara akan mengilhami masa depan, sementara mengaktifkannya dengan cara lain akan mengilhami masa lalu. Apakah Anda ingin tahu masa depan atau masa lalu hal ini? Bisakah saya melihat masa depannya dulu dan kemudian melihat masa lalunya, tanya Long Chen? Tidak. Sosok ilusi itu memberinya balasan langsung. Chiwa ini adalah monster yang bisa mengejutkan baik jalan yang benar maupun yang rusak. Bahkan dengan jiwanya yang hancur, ia berhasil berkumpul lagi di jalan 9 Neterwald. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya keberadaan itu. Chiwa lain semuanya berubah menjadi binatang spiritual di jalan 9 Neterwald. Kekuatan binatang spiritual didasarkan pada kekuatan jiwa saat ia masih hidup. Tetapi tidak peduli seberapa kuat chiwa itu, begitu ia diubah menjadi makhluk spiritual, ia tidak memiliki kesadaran sejati. Itu hanya bisa menyerang para murid secara naluriah. Tetapi orang ini sama sekali berbeda. Itu terlalu kuat. Itu telah mengingat beberapa ingatannya dan bahkan berencana menggunakan Longchen untuk melarikan diri dari tempat ini. Itu telah memperhatikan bahwa kekuatan spiritual Longchen sangat kuat. Hanya orang seperti itu yang bisa meninggalkan tempat ini tanpa segera diketahui. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang telah terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia harus membuat kesepakatan dengannya. Itu menasihati Longchen untuk tidak melihat masa depannya karena khawatir dia akan melihat pemandangan dirinya sekarat. Adegan terakhir yang ditunjukkan oleh Futuralei kepada orang-orang adalah akhir hidup mereka. Jenius manapun yang melihat tempat kematian mereka akan menjadi sedih, dan hati dao mereka akan menerima pukulan besar. Mungkin hati dao mereka akan langsung hancur. Ini juga mengapa wakil Master Sekte dengan sungguh-sungguh memperingatkan semua orang untuk tidak pergi melihat masa depan mereka. Danau masa depan adalah inti dari Jalan 9 Neterwal. Itu adalah sesuatu yang mengendalikan seluruh persidangan, jadi tidak ada cara untuk menutupnya. Dia hanya bisa meminta murid-muridnya untuk tidak pergi ke sana. Dan bahkan jika mereka pergi ke sana, mereka tidak boleh mendekati danau. Ketika bayangan seseorang muncul di danau masa depan, itu akan secara otomatis menunjukkan masa depan mereka. Tapi Longchen tidak perlu melihat masa depannya. Yang dia inginkan adalah mengetahui masa lalunya. Dan itu membutuhkan bantuan keberadaan misterius ini. Setelah mengandalkan Future Lake untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun ini, ia pasti menemukan beberapa cara untuk menggunakannya. Lalu hanya masa lalu, kata Longchen. Mengki melihat bahwa Longchen gemetar tanpa sadar. Bahkan di tengah pertempuran, Longchen tidak pernah segugup ini. Dia dengan lembut memegang salah satu tangannya dan menemukan bahwa itu berlumuran keringat. Sosok itu menempatkan Giyok ke dalam danau. Riak segera mulai memancar darinya. Riak itu akhirnya berhenti, mengembalikan danau menjadi tenang. Sebuah pemandangan muncul di permukaan seperti cermin. Liontin Giyok itu ada di tangan yang besar. Sebuah kuas meninggalkan dua garis tebal dan kuat. Hahaha, naga itu mengaum ke surga, menunduk dengan arogan ke dunia fana dari debu. Putraku Longchen memiliki akar roh khusus, tulang roh surgawi, dan darah roh tertinggi. Dia pasti akan menjadi sosok puncak di atas sembilan langit, orang yang dengan arogan akan meremehkan yang lainnya. Hahaha, tidak mungkin untuk melihat pemilik tangan itu, tetapi mungkin untuk mendengar tawanya yang mendominasi dan bahagia. Jangan terlalu berisik, Chen Er masih tidur. Lagi pula, Chen Er juga anakku, dan aku tidak ingin dia bertengkar seharian. Itu adalah suara wanita. Suara itu penuh kehangatan dan memanjakan. Sepasang tangan Giyok mengambil Liontin dan kuas. Setelah berpikir sejenak, dia meninggalkan beberapa kata yang anggun, hidup damai dan bahagia, jangan pernah berpisah. Pria itu mengerutu, Ning Suang, lihat betapa mendominasi dialogku. Tidakkah menurutmu kalimatmu sedikit keluar dari tempatnya? Hem, dia anakku juga, dan aku tidak ingin dia menjadi pahlawan. Saya hanya ingin dia bisa hidup bahagia. Dan izinkan saya memperingatkan Anda, jangan perlakukan putra kami sebagai alat untuk mewujudkan impian Anda, katanya. Baik, aku akan mendengarkanmu. Pria itu tidak membantah. Memasukkan tali merah melalui Liontin itu, dia dengan lembut meletakkannya di atas bayi yang sedang tidur. Sepasang tangan batu Giyok dan tangan yang besar dan kasar dengan lembut mengusap pipi bayi. Tindakan lembut itu membuat mereka seolah tidak berani menyentuh kulit bayi, seolah takut melukainya. Long Chen tidak bisa menahan air matanya. Itu adalah orang tuanya. Dia merasa seperti dia pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Mendengar mereka lagi, perasaan masam memenuhi dirinya. Adegan itu tiba-tiba menghilang untuk diganti dengan yang baru. Bayinya masih ada, begitu pula Giyoknya. Tapi tangan lembut itu telah menghilang. Sepasang tangan ramping muncul dan itu hanya bisa digambarkan sebagai sangat cantik. Satu jari tertentu memakai cincin yang diukir menjadi bentuk naga. Tapi tangan indah ini membawa pisau tajam yang membelah perut bayi, menyebabkan muncrat darah. Bayi itu meratap. Ah, Mengki berteriak kaget. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu kejam. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu pada bayi? Tangan tidak berhenti karena tangisan bayi. Mereka memotong tulang seukuran kedelai dari perut bayi. Tulang itu sangat kecil, tapi entah kenapa, tidak tercemar sedikitpun darah. Itu bersinar cemerlang dan bahkan memiliki beberapa garis alami yang berkilauan. Setelah itu, sebuah botol muncul di salah satu tangan, dan dengan cepat, sebuah bola kecil berisi gas tersegel di dalamnya. Bola gas itu adalah akar roh bayi, fondasi seorang kultifator. Segera setelah itu, jarum suntik muncul di sisi lain, menusuk jantung bayi. Darah segar mengisinya. Darah ini tidak terlihat sama dengan darah biasa. Alih-alih menjadi merah, warnanya beraneka warna seperti pelangi. Darah abnormal itu adalah darah roh bayi itu. Setelah darah roh diekstraksi, tubuh bayi itu segera mereduk seolah-olah yang bersinar tiba-tiba berubah lusuh dan retak. Betapa kejamnya, Mengki menutupi mulutnya. Dia berbalik, menangis. Longchen terus menonton. Dia sepertinya mencoba mengingat ingatannya. Kenangan itu sangat tidak jelas. Tetapi melihat pemandangan ini, seolah-olah dia mengalami rasa sakit itu lagi. Namun, ekspresinya benar-benar tenang. Tidak ada yang terlihat dari wajahnya. Dia tidak berguna sekarang. Kamu bisa menyingkirkannya, kata sebuah suara. Tidak mungkin untuk melihat pemilik suara itu, tetapi dari tindakan tangannya, dapat dikatakan bahwa ini adalah pemilik dari tangan ramping itu. Suaranya sangat mengharukan dan feminin. Kedengarannya seindah tangannya. Guru berkata untuk membiarkan dia hidup-hidup. Mungkin dia bisa berguna di masa depan, kata suara lain. Terserah kamu. Aku hanya merasa membiarkannya hidup-hidup hanyalah meninggalkan Momo. Tentu, ini hanya pendapat saya. Keputusan ada di tanganmu. Adegan mulai bergerak. Bayi yang tidak sadarkan diri dibawa pergi. Boom. Saat adegan baru akan muncul, suara ledakan tiba-tiba datang dari danau. Gambar itu menghilang dan gioknya melayang ke permukaan. Longchen mengambilnya dan bertanya, apa yang terjadi? Itu diganggu oleh kekuatan yang tidak diketahui. Danau masa depan ini hanyalah proyeksi dari cermin reinkarnasi, dan kekuatan di balik giok Anda terlalu menakutkan. Karma yang terlibat terlalu besar, jadi wajar jika ramalan dipotong, jelas sosok ilusi itu. Baiklah, aku telah memenuhi permintaanmu. Aku akan memasuki lautan pikiranmu. Tunggu sebentar, kata Longchen. Apa? Anda ingin kembali ke kesepakatan kami? Kamu harus tahu bahwa bahkan hanya jiwaku yang berubah memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhmu secara instan. Sosok itu langsung berubah menjadi permusuhan. Hef. Jangan coba-coba menggertaku. Jika Anda membunuh saya, tidak ada yang bisa mengeluarkan Anda. Kapan Anda akan bertemu seseorang dengan kekuatan spiritual sekuat saya dan mampu menyembunyikan fluktuasi spiritual Anda? Ejek Longchen. Selanjutnya, saya meminta bantuan Anda untuk meramalkan masa lalu saya. Kami baru saja mulai. Jika ini cara Anda meramal nasib orang lain, maka kios ramalan nasib Anda akan lama dihancurkan oleh orang lain. Anda benar-benar ingin meminta pembayaran dari saya secepat ini. Apa kau tinggal di sini begitu lama sampai otakmu membusuk? Gemuruh. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens. Semua kekuatan spiritual di sekitar danau masa depan mulai berkumpul, membentuk sangkar besar yang memenjarakan Longchen dan Mengki. Tekanan spiritual yang menakutkan itu menyebabkan Mengki menjadi pucat seperti kertas. Sosok misterius ini terlalu menakutkan. Itu bisa dengan mudah menghancurkannya. Jangan gunakan taktik kekanak-kanakan untuk menakut-nakutiku. Saya tidak percaya Anda akan membunuh saya. Ini tidak seperti saya katakan bahwa saya tidak akan membawa Anda keluar, kata Longchen. Mendengar Longchen masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini, Mengki tidak bisa berkata-kata. Apakah dia tidak tahu bagaimana menjadi takut? Apa yang kamu inginkan? Tanya sosok itu. Ramalan sebelumnya hanya bisa dihitung sebagai setengah selesai. Bantu saya untuk mengetahui asal mula hal lain, Dan apakah berhasil atau tidak, Saya akan membawa Anda keluar, kata Longchen. Apakah kamu yakin? Aku bersumpah atas nama jalan yang benar, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Sumpah jalan yang benar semuanya adalah kotoran anjing. Tapi, kali ini aku akan mempercayaimu. Jika Anda menipu saya, Saya telah memutuskan saya tidak akan membunuh Anda. Aku akan membuatmu menemaniku di sini selamanya. Tidak ada masalah. Lalu saya akan mulai. Saya ingin mengetahui asal mula teknik kultivasi saya, Jadi persiapkan diri Anda. Longchen berjongkok dan meletakkan tangannya di air. Dia mulai mengedarkan seni tubuh Hegemon 9 bintang. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Jika dia benar-benar bisa mempelajari beberapa rahasia seni tubuh Hegemon 9 bintang, Itu akan sangat bagus. 727 Sosok itu hanya bisa sekali lagi memfokuskan energi jiwanya untuk membantu Longchen. Tetapi pada saat yang sama, diputuskan itu pasti akan membunuhnya di masa depan. Itu sebenarnya telah diperintahkan seperti anjing. Berdengung. Futuralei gemetar. Gemetar semakin kuat dan kuat, sampai ledakan keras terdengar. Gelombang besar meletus dari danau, dan seluruh jalan 9 netherworld mulai bergetar. Di luar jalan 9 nether, ekspresi wakil sekte berubah. Lembah gunung itu bergetar hebat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, di depan tatapan kaget semua orang, papan catur di tangan wakil sekte hancur menjadi debu. Papan catur itu adalah item encantet yang sangat berharga dan spesial yang mampu memantau seluruh jalan 9 netherworld. Tapi item encantet seperti itu benar-benar hancur. Bahkan serangan ahli ekspansi laut tidak akan selalu bisa merusaknya. Bahkan wakil master sekte, yang bisa dengan mudah menghancurkannya, tidak akan bisa membuatnya langsung hancur menjadi debu seperti ini. Ekspresi wakil master sekte berubah total. Sesuatu sedang terjadi di jalan 9 netherworld. Apa? Kalau begitu, kita harus pergi menyelamatkan murid-murid kita, teriak Sui Yun Chong. Pakar ekspansi laut tidak bisa masuk. Mereka akan dihancurkan oleh hukum jalan 9 nether, kata wakil ketua sekte. Mari kita berjaga-jaga. 9 jalan netherworld terhubung ke 4 wilayah lainnya, jadi belum tentu pihak kita yang menyebabkan hal ini. Pada saat yang sama, di depan gurun barat, laut selatan, sumber utara, dan 9 jalan netherworld dataran tengah, banyak ahli yang benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat fenomena seperti itu sebelumnya. Itu adalah lembah gunung yang sama dan cobaan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang-orangnya berbeda. Di dataran tengah, di kepala sekte Suantian Dao, seorang murid ekspansi laut berlari ke istana Suantian. Mendorong pintu tanpa mempedulikan tatapan tajam dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dia buru-buru berteriak, retakan muncul di cermin reinkarnasi. Formasi sekte besar menjadi tidak stabil. Apa? Ahli istana yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa terbang. Semuanya kaget. Mereka tahu apa itu cermin reinkarnasi, dan itulah mengapa mereka sangat terkejut. Mereka dengan cepat sampai di istana bawah tanah. Ada cermin di atas altar di sana. Cermin itu lebarnya 300 meter. Krone berputar di dalamnya, tampak seperti bintang. Tekanan kuat datang darinya yang membuatnya bahkan para ahli ekspansi laut tidak bisa mendekatinya. Ini adalah salah satu harta inti Suantian Dao sekte, cermin reinkarnasi. Tapi retakan samar yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di tepi cermin. Semua ahli itu menjadi pucat saat melihat itu. Jika cermin reinkarnasi meledak di sini, maka kekuatan yang dilepaskannya akan langsung menghancurkan sekte Suantian Dao. Tutup proyeksi jalan 9 meterwal. Suara tua tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Sekte Master, Dalam jalan 9 meterwal, Manky dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat danau masa depan yang mengamuk. Sebelum sesuatu muncul, danau itu telah meletus seperti gunung berapi, seolah-olah telah dihancurkan oleh suatu kekuatan yang menakutkan. Apa yang kamu lakukan? Mengamuk sosok ilusi. Boom! Futuraleik benar-benar meledak. Air tak berujung berubah menjadi kekuatan spiritual yang dengan cepat menghilang ke sekitarnya. Sosok ilusi menyerang Longchen. Ini melepaskan kekuatan spiritual yang mengamuk, yang bertujuan untuk secara langsung memilikinya. Longchen, teriak Manky. Tidak apa-apa. Longchen mendorong Manky kembali. Dia tersenyum pada sosok yang menyerangnya. Guntur memenuhi udara, dan panah petir besar melesat ke depan. Ahaha! Bagaimana Anda bisa memiliki petir kesusahan? Boom! Mereka terlalu dekat, dan Longchen terlalu kuat. Sosok itu menjerit sedih setelah tertusuk oleh panah petir. Lei Long, jebaklah. Mengikuti kata-kata Longchen, naga petir besar terbang dan membungkus sosok itu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa mengendalikan petir kesusahan? Sosok itu berjuang mati-matian, dipenuhi teror. Idiot! Aku punya banyak pengalaman berurusan dengan orang-orang sepertimu, ejek Longchen. Sejak awal, Longchen tahu bahwa jiwa ini mencoba menipunya. Hal pertama yang dia pikirkan adalah mayat rusak yang dia temui di persidangan biara, Guisa. Jiwa yang disegel di dalam mayat itu dengan sia-sia ingin Longchen membawanya keluar. Tapi hanya dari aura jahatnya, sudah jelas dia bukanlah orang yang baik. Saat itu, dia mengandalkan kekuatan petir yang lemah untuk melarikan diri dari kendalinya. Sekarang, hal yang sama terulang kembali. Tetapi dengan Lei Long, bagaimana dia bisa takut pada tubuh spiritual? Tidak peduli seberapa kuat tubuh spiritual itu, itu akan ditekan di depan petir kesusahan. Kekuatan guntur adalah kutukan jiwa, dan mengingat kekuatan gunturnya berasal dari surga, tidak mungkin tubuh spiritual ini bisa melakukan apapun padanya. Jika tidak, Longchen tidak akan berani berbicara dengannya seperti yang dia lakukan. Namun, setelah melihat sebagian dari masa lalunya, risikonya sepadan. Satu-satunya hal yang membuat frustrasi adalah bahwa dia tidak menyangka seni tubuh Hegemon 9 bintang menjadi begitu menakutkan. Futuraleik bahkan belum bisa mulai meramal masa lalunya sebelum dihancurkan. Apa yang Longchen tidak tahu adalah bahwa jika Suantian Dao Sekte tidak menutup proyeksi dengan cukup cepat, bahkan cermin reinkarnasi akan hancur. Mengki dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat sosok menakutkan itu dengan mudah ditangkap oleh Longchen. Meskipun dia terbiasa dengan kemampuan Longchen untuk menimbulkan masalah, ini berada pada level yang sama sekali baru. Mengki, persiapkan dirimu, kata Longchen. Apa? Boom! Lei Long tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, dan sosok itu benar-benar hancur oleh kekuatan gunturnya. Setelah kehancurannya, kristal spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Kami benar-benar mendapatkan emas kali ini. Mengki, cepat dan serap mereka, seru Longchen. Binatang spiritual biasa hanya mampu meninggalkan beberapa gas dan cairan spiritual. Tapi keberadaan ini benar-benar meledak menjadi banyak badan kristal ini. Badan kristal ini hanya akan muncul ketika kekuatan spiritual dikompresi ke puncak. Jumlah energi murni di dalamnya tidak terbayangkan. Ada terlalu banyak energi di dalam kristal ini. Saya tidak bisa menyerap sebanyak ini sekaligus, teriak Mengki. Eh ya, istriku, kapan kamu menjadi begitu bodoh? Segel saja di dalam diri Anda dan kemudian perbaiki secara perlahan di masa depan. Aku akan membantumu, cepat. Begitu Future Lake meledak, kabut di sini mulai menghilang dengan cepat. Tidak akan lama sebelum semuanya menjadi jelas. Longchen tidak ingin orang lain tahu apa yang terjadi di sini, jadi dia dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya dan menangkap kristal di udara. Membawa mereka menuju Mengki. Mengki segera menarik semuanya ke laut pikirannya. Itu menyebabkan dia menjadi pucat. Kristal itu terlalu menakutkan, dan masing-masing berisi lebih dari 10 kali kekuatan spiritual yang dia miliki. Segera menyerap begitu banyak dari mereka menyebabkan ledakan rasa sakit di jiwanya. Ayo pergi. Longchen menarik Mengki berlari, dan mereka buru-buru meninggalkan lokasi yang hancur ini. Dia juga diam-diam mentransfer kekuatan spiritualnya untuk membantunya menyegel kristal. Lebih dari seribu kristal sekarang berada di lautan pikirannya. Itu seperti menyimpan lebih dari seribu bahan peledak di gudang. Jika bahkan satu meledak, jiwa Mengki akan bubar. Tapi sekarang sosok misterius itu telah dihancurkan, kristal-kristal itu tidak memiliki tuan, jadi Mengki bisa mengendalikannya. Bos, Longchen berada di tengah-tengah bergegas pergi ketika seseorang memanggilnya. Dia buru-buru berhenti untuk melihat Guo Ran. Haha, anak kecil, kamu akhirnya menjadi seorang celestial. Longchen tertawa. Ketika Longchen telah menarik mereka berlima ke zona badai, dia telah memutuskan untuk memberi mereka masing-masing buah dao surgawi setelah Laut Suantian menghilang. Dia telah memberi Guo Ran buah dari Huo Wu Fang. Guo Ran adalah yang terlemah dari mereka, tapi dia juga yang memiliki kepala terbaik. Ketika berbicara tentang memimpin pasukan, dia pasti memiliki bakat. Jadi buah dao surgawi peringkat kedua ini akan paling membantu legiun darah naga ketika diberikan kepadanya. Hei hei, itu semua berkat bos, kata Guo Ran sambil tertawa. Longchen telah memberi tahu mereka untuk tidak menyebutkan beberapa rahasia selama persidangan untuk menghindari orang lain mendengarnya. Tapi sebenarnya, dia terlalu berhati-hati. Tidak mungkin bagi orang-orang di luar jalan sembilan dunia bawah untuk mendengar mereka, dan bahkan papan catur telah dihancurkan. Bagaimana keuntungan Anda? Tanya Longchen. Hei hei, luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Guo Ran, akan memiliki kekuatan spiritual seperti itu. Ini sangat penting bagi saya, dan akan sangat membantu penempaan saya. Master Tempa juga membutuhkan kekuatan spiritual. Tapi hanya saja bakat alami Guo Ran terbatas, dan kekuatan spiritualnya hanya bisa digambarkan sebagai hal biasa. Sekarang, dengan kekuatan celestial peringkat dua, dia telah membantai segerombolan binatang spiritual, yang membuat kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat. Guo Ran merasa seperti orang yang benar-benar baru. Saat ini dia memiliki kualifikasi untuk dibanggakan kepada siapapun. Dia sangat berterima kasih kepada Longchen, dan dia sudah melupakan penderitaannya di zona badai. Semua murid, hancurkan piring giokmu untuk meninggalkan jalan sembilan Neterwal. Terjadi kecelakaan dengan uji coba ini, jadi sekarang berakhir. Suara wakil ketua sekte terdengar. Semua orang menghancurkan pelat giok mereka, dan setelah fluktuasi spasial singkat, mereka muncul di luar lembah pegunungan. Longchen dan yang lainnya baru saja keluar ketika teriakan kaget terdengar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi pada mereka. 728 Untuk lebih spesifik, mereka tidak melihat Longchen, tetapi pada Yuezifeng, Liki, Song Minyuan, dan Guo Ran. Empat dari mereka semua melepaskan fluktuasi dao surgawi yang kuat. Itu adalah aura yang tak terbayangkan yang dilepaskan ketika seseorang baru saja menjadi celestial. Hal yang paling mengejutkan bagi semua orang adalah bahwa itu adalah orang yang paling kurang berbakat, orang yang menangis seperti babi sekarat di zona badai, yang fluktuasinya paling kuat. Selain itu, ada dua jenis fluktuasi yang datang darinya. Dia jelas merupakan peringkat dua celestial. Bagaimana mungkin, apakah itu murid Suantian Dao Sekte, kepala biara, atau bahkan wakil Master Sekte, mereka benar-benar terkejut. Meskipun wakil ketua Sekte telah mengatakan bahwa setelah menjalani siksaan di zona badai, akan ada kemungkinan mereka menjadi celestial, itu hanya sebuah kesempatan. Kemungkinannya pasti tidak akan melebihi 10%. Tapi sekarang, empat yang telah memasuki Jalan Sembilan Neterwalk semuanya telah terbangun sebagai celestial. Selanjutnya, satu bahkan peringkat dua celestial. Jika itu Yuezifeng atau salah satu dari yang lain, itu bisa diterima. Bagaimanapun, mereka telah menunjukkan keinginan yang mengejutkan di zona badai. Bahkan para ahli pun mengagumi mereka. Mereka tidak bersuara saat menjalani siksaan yang mengerikan itu. Tapi itu adalah Guo Ran, yang memiliki bakat terburuk dan kemauan terlemah, yang telah terbangun sebagai celestial peringkat dua. Itu sama sekali tidak masuk akal. Namun, setelah beberapa saat terkejut, wakil ketua Sekte menjadi sangat gembira. Meskipun ini tidak bisa dijelaskan, itu adalah hal yang luar biasa bagi Sekte Suantian Dao, hal yang sangat luar biasa. Orang yang paling bersemangat tentang ini pasti adalah Sui Wu Hen. Sekarang, dia memiliki empat celestial lagi, dan satu bahkan peringkat dua celestial. Sayang sekali Gu yang tidak memasuki jalan sembilan netherworld, atau sepertinya akan ada kemungkinan besar dia menjadi seorang celestial juga. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia tahu itu pasti ada hubungannya dengan Longchen. Bahkan setelah sekian lama, dia masih tidak tahu batasannya. Apa yang kamu lihat? Apa, kamu tidak ingin menerima bahwa aku adalah celestial peringkat dua sekarang? Kalau begitu ayo bertarung. Ekspresi ketidakpercayaan Sui Guan Zi dan yang lainnya membuat kesal Guo Ran, terutama kecemburuan yang tak tertandingi di mata Sui Guan Zi. Hef, biarpun kamu sudah menjadi peringkat dua celestial, kamu tetaplah sampah. Dengan kekuatan tempurmu, peringkat dua celestial lainnya akan menghancurkanmu, ejek Sui Guan Zi. Dia sepenuhnya benar, Guo Ran bahkan mungkin akan ditekan oleh peringkat satu celestial. Jika dia ingin mengalahkan peringkat satu celestial, dia harus mengandalkan tangisan tau surgawinya. Setelah terbongkar, Guo Ran menjadi marah. Berani-beraninya kamu meremehkanku. Aku akan menamparmu seperti bosku. Guo Ran mengambil postur menamparkan. Tapi saat dia hendak menyerang, dia merasa ada yang tidak beres. Dia mengamuk pada Gu Yang Dan yang lainnya, apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Aku akan memberi anak ini pelajaran. Saat itulah Gu Yang Dan yang lainnya menyadari bahwa Guo Ran baru saja menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Mereka dengan cepat membantunya dengan tindakannya, menariknya. Bagaimanapun, saudara harus saling membantu. Guo Ran berjuang beberapa kali, tetapi saudara laki-lakinya menolak untuk melepaskannya. Dia mengamuk pada Sui Guan Zi, anggap dirimu beruntung. Aku akan memberikan wajah saudara-saudaraku kali ini, tapi jangan biarkan aku bertemu denganmu sendirian. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Dia mendesah. Bahkan sebagai Celestial Peringkat 2, Guo Ran masih hanya memiliki kemampuan akting tingkat rendah. Dia tidak membaik sama sekali. Saudaraku, itu sudah cukup. Kamu adalah orang yang berbeda dari sebelumnya, dan kamu harus mengubah gaya aktingmu, bisik Liki. Apakah ada yang mengalami sesuatu yang aneh di dalam? Wakil Master Sekte menginterupsi permainan mereka. Mereka buru-buru terdiam dan menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak mengalami sesuatu yang khusus. Long Chen juga secara alami tidak akan menonjol, jadi dia menggelengkan kepalanya. Mengki melihat ekspresi serius Long Chen dan tidak bisa membantu, tetapi merasa itu lucu. Tiba-tiba, dia merasa bahwa ketika dia berada di sisinya, dia pasti akan melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan terus-menerus, hal-hal yang dapat merangsang seseorang sampai mati. Selanjutnya, kepala Long Chen jelas tidak normal. Sepertinya tidak ada di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Karena semua orang menggelengkan kepala, Wakil Ketua Sekte berkata, sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan Jalan 9 Neterwald. Saya senang Anda semua aman. Gangguan uji coba ini tidak dapat dihindari, tetapi jangan kecewa karena keuntungan Anda berkurang. Dao Sekte pasti tidak akan membiarkan murid-muridnya menderita. Karena ini, hadiah percobaan berikutnya akan ditingkatkan. Kembali dan istirahatlah. Adapun kapan persidangan selanjutnya akan dimulai, kita harus menunggu kabar dari Ketua Sekte. Ini sebenarnya hal yang bagus. Sebelumnya, ketiga persidangan dilakukan secara kontinu. Tetapi karena tidak ada waktu untuk istirahat, juga tidak ada waktu untuk menyesuaikan diri dengan keuntungan Anda pada saat percobaan ketiga. Imbalan percobaan ketiga adalah yang terbesar, jadi gunakan waktu ini dengan benar. Wakil Master Sekte melambaikan tangannya, dan ruang berputar. Mereka kembali ke Suantian Plaza. Namun, tidak semua orang kembali hidup-hidup. Ada cukup banyak orang tergeletak di tanah seolah-olah mereka sedang tidur. Tapi jiwa mereka telah lenya. Jumlah mereka lebih dari 400, dan kehilangan ini membuat hati orang-orang tenggelam. Mereka tidak menyangka banyak murid berbakat ini mati di Jalan 9 Neterwal. 7 anggota dari Super Monastery ke-36 telah meninggal. Itu membayangi hati orang-orang. Kegembiraan mereka sebelumnya berkurang. Realitas hanya sekejam ini. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus mengambil risiko. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi ahli tertinggi tanpa mengambil risiko. Jika Anda ingin menjadi seorang ahli, Anda harus mempertaruhkan hidup Anda. Jika Anda tidak ingin menjadi seorang ahli, Anda harus menerima bahwa seorang ahli dapat mengambil nyawa Anda setiap saat. Dunia kultivasi benar-benar kejam. Kepala biara membawa murid mereka kembali ke kam mereka. Mereka mulai merayakannya. Meski sudah ada korban jiwa, itu tak terhindarkan. Mereka yang selamat harus terus menjadi lebih kuat. Gu Yang dan yang lainnya menghilang dari perayaan di Super Monastery ke-36. Gu Yang telah mengasingkan diri, mengatakan bahwa dia juga akan menjadi celestial. Itu menarik tatapan terperangah, tetapi Long Chen dan yang lainnya tahu bahwa begitu dia memurnikan buah dao surgawi, dia akan segera menjadi celestial. Tidak ada jalan lain. Kekuatan spiritual Gu Yang sangat mengerikan. Di depan kepala biara, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan fluktuasi pemurnian buah dao surgawi. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan. Setelah perayaan, semua orang mulai berkultivasi. Mereka telah memperoleh keuntungan besar di Laut Suantian dan Jalan 9 Neterwald. Dengan demikian, mereka memanfaatkan periode ini untuk menyerap perolehan ini sehingga mereka dapat berada di kondisi puncak untuk uji coba terakhir. Saat semua orang mengasingkan diri, begitu pula Long Chen. Pikirannya memasuki ruang kekacauan utama, dan dia melihat pil penyulingan Huo Long. Pil istana pencerahan 5 cincin Huo Long sebenarnya mampu memperbaiki pil istana pencerahan 5 cincin. Itu pasti telah menyerap energi api dalam jumlah yang luar biasa dari inti zona badai. Bahkan kemampuan alkimia telah meningkat sedemikian besar. Huo Long, terima kasih. Long Chen melihat lebih dari seribu pil istana pencerahan. Huo Long berubah menjadi ular api kecil dan melingkari lengan Long Chen. Itu mengusap kepalanya ke Long Chen. Long Chen merasakan emosi seperti anak kecil darinya. Sulit bagimu. Jika Anda lelah, istirahatlah. Long Chen mengusap kepalanya. Setelah menghiburnya sebentar, dia meninggalkan perkemahan. Dia langsung bergegas pergi, keluar dari sekte Suantian Dao. Tetapi dia baru saja mencapai gerbang ketika seorang murid menghentikannya. Saudara magang senior Long Chen, persidangan sudah dekat. Jika Anda pergi sekarang, Long Chen mengerutkan kening. Apakah saya tidak diizinkan untuk pergi? Tidak, kamu bisa. Tapi percobaan ketiga bisa dimulai kapan saja. Jika Anda keluar dan tidak tepat waktu, itu akan menjadi kerugian besar bagi Anda, murid itu memperingatkan. Haha, tidak apa-apa. Terima kasih atas pengingatnya. Tapi aku akan jalan-jalan saja. Saat aku mendengar bel berkumpul, aku akan segera kembali. Long Chen menepuk bahu murid itu, berterima kasih atas pengingatnya. Dia pergi. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Jumlah pil ini akan cukup untuk benar-benar memadatkan bintang istana pencerahan. Hanya mengembunkan topan hampir menghancurkan ruang pelatihan. Begitu topan mengembun menjadi bintang, itu akan menyebabkan gangguan besar. Long Chen menemukan sebuah gunung besar. Dari sini, sekte Suantian Dao hanyalah sebuah titik di kejauhan. Selama dia tidak melangkah terlalu jauh, itu tidak akan mengganggu sekte, dan dia masih bisa tahu kapan persidangan dimulai. Dia mulai mengonsumsi pil istana pencerahan lima cincin, mendorongnya segenggam dengan segenggam ketenggorokannya. Dia harus bekerja cepat. Begitu dia mencapai titik tertentu dalam mengembunkan bintang, dia tidak punya pilihan selain menyelesaikannya. Jika dia benar-benar melewatkan persidangan karena itu, dia akan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya, dia telah melihat beberapa petunjuk tentang asal-usulnya di Jalan 9 Neterwald. Sekarang dia ingin lebih melihat orang tuanya. Dia harus mencapai puncak dunia kultivasi secepat mungkin. Bahkan sesuatu yang menakjubkan seperti danau masa depan tidak dapat sepenuhnya membayangkan masa lalu Leontine Giok. Itu berarti beberapa kekuatan kuat telah mengganggu cermin reinkarnasi. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa mengejutkan asal-usulnya. Hal yang paling mengejutkannya adalah bahwa Futuraleik dapat melihat sudut masa lalunya, tetapi bahkan tidak sedikitpun tentang seni tubuh Hegemon 9 Bintang. Hanya mencoba mengintip telah membuatnya meledak. Itu membuatnya memikirkan beberapa kemungkinan yang menakutkan. Tapi misteri yang harus dia ungkapkan terlalu besar, dan dia masih ingin bisa hidup setelah mengungkapnya. Tiga hari berlalu tanpa suara sedikitpun dari suantian Dao Sekte. Di sisi lain, suara ledakan keras tiba-tiba datang dari tangan Long Chen, dan energi yang menakutkan meletus. 729. Boom. Sial. Meskipun Long Chen telah melakukan yang terbaik, dia tidak dapat mengendalikannya. Begitu Topan mencapai puncaknya, kekuatan yang menghancurkan bumi meletus dan gunung di bawahnya runtuh. Batu-batu besar terlempar menjauh, diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Sial. Akhirnya aku masih menyebabkan keributan sebanyak ini. Saya harus menyelinap pergi. Long Chen tidak punya waktu untuk memeriksa perubahan di tubuhnya. Dia segera melarikan diri selusin gunung. Ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, dia melihat beberapa orang sudah muncul di sana. Gangguan ini terlalu besar, sehingga beberapa murid datang untuk melihatnya. Untungnya, Long Chen telah lolos cukup cepat dan mereka tidak melihatnya. Menghela nafas lega, Long Chen memeriksa tangannya. Topan telah menghilang, dan bintang kecil menggantikan tempatnya. Meskipun itu hanya seukuran biji wijen dan hanya bentuk embryo, dia merasakan resonansi dengan Feng Fu, Aliot, dan Life Fate Stars. Dia merasakan energi tak berujung melonjak keluar dari dirinya. Dia meninju udara, ledakan keras terdengar dan itu seperti ruang akan hancur berantakan. The Enlightenment Palace Star benar-benar tidak mengecewakan saya. Hanya kekuatan tubuh fisik saya yang 10 kali lebih besar. Setelah bintang benar-benar terkondensasi, seberapa kuatkah saya? Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan pada kekuatan barunya. Terakhir kali, dia mungkin berhasil mengalahkan Sui Guan Zi, tetapi dia tahu bahwa kemenangannya sedikit beruntung. Jika Sui Guan Zi tidak begitu ceroboh, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selain itu, Sui Guan Zi dan yang lainnya pasti mendapatkan manfaat besar di Laut Suantian dan Jalan 9 Neterwald. Tapi dia tidak mendapatkan apapun. Meskipun Lei Long dan Huo Long menjadi lebih kuat, itu adalah kartu truf terkuatnya, dan dia tidak dapat dengan mudah mengungkapkannya. Jika dia benar-benar mengungkapkannya, maka itu pasti tujuannya untuk membunuh lawan-lawannya. Sebelumnya, dia masih khawatir tentang pertempuran Sui Guan Zi dan Zhao Hu Ji selama persidangan ketiga. Jika dia tidak ingin mengungkapkan Lei Long dan Huo Long, maka dia akan ditekan. Tetapi sekarang, dia tidak lagi harus memiliki kekhawatiran itu. Hem, sekarang kekuatanku meningkat sebanyak ini, tubuh fisikku seharusnya mampu menahan seribu kati kekuatan. Haruskah saya mencobanya? Long Chen mengeluarkan sisik naga hijau. Dia menutup matanya dan menyelaraskan dirinya dengan fluktuasi dalam upaya menggunakan jiwanya untuk membuka segel di atasnya. Ahli naga telah memurnikan darah esensi dalam sisik dan juga menempatkan segel di atasnya. Segel itu untuk mempertahankan sebanyak mungkin kekuatan darah esensi. Saat kekuatan spiritualnya beredar, segel itu perlahan dibuka. Ada setetes darah hijau di dalam sisik, dan Long Chen menariknya ke telapak tangannya. Boom! Long Chen berteriak, dia terlempar ke belakang, memuntahkan darah dengan liar dan dagingnya berterbangan darinya. Dia pingsan di tanah, dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan. Melihat ke bawah, jiwanya hampir lari ketakutan. Hampir semua dagingnya baru saja meledak. Hanya ada lapisan tipis daging di tulangnya, dan bahkan organ dalamnya akan keluar. Apa yang sedang terjadi? Long Chen sangat terkejut. Dia buru-buru mengedarkan ruang kekacauan utama, dan dagingnya mulai pulih dengan cepat. Dalam waktu yang setara dengan tongkat dupa, tubuhnya telah pulih. Dia benar-benar pucat, itu terlalu berbahaya. Dia baru saja sedikit jauh dari kematian yang mengerikan. Dia buru-buru memeriksa sisiknya. Darah esensi sekali lagi disegel. Apa? Apa yang terjadi? Bukankah dikatakan bahwa saya bisa mencoba memurnikan darah begitu tubuh saya bisa menahan seribu kati kekuatan? Tiba-tiba, dia menamparkan kakinya. Sial, sungguh penipu. Jadi itulah maksud dari mencoba. Dia bisa mencoba memperbaikinya begitu dia bisa menahan seribu kati kekuatan. Dengan kata lain, jika dia telah mencapai level itu, dia bisa mencobanya tanpa seketika mati. Uh, syukurlah aku tidak mencoba ini sebelumnya. Jika tidak, saya tidak akan ada lagi. Long Chen merasakan ledakan ketakutan. Pada saat yang sama, rasa hormatnya pada ahli naga meningkat. Naga itu berkata bahwa sisik naga ini berasal dari masa pergantian kulit saat masih bayi. Bayi naga adalah naga hijau. Karena hanya satu tetes darah esensinya yang menakutkan ini, itu secara praktis bertentangan dengan tatanan alam. Itu ribuan kali lebih menakutkan daripada legenda. Baiklah, kuakui kau luar biasa. Tanpa sepenuhnya memadatkan bintang keempat, saya tidak akan menyentuh Anda. Long Chen memiliki keinginan untuk menangis saat dia menempatkan sisik naga ke dalam ruang kekacauan utama. Saat ini, ruang primal chaos adalah tanah kematian. Saat tubuh fisiknya semakin kuat, untuk menyembuhkan dirinya, energi pepohonan di dalamnya jelas tidak dapat mengimbanginya. Satu pemulihan total telah menghabiskan semua energi kehidupan di pepohonan. Apalagi tubuhnya masih sangat lemah. Dagingnya mungkin telah kembali, tetapi dia hanya memiliki kekuatan 60% sekarang. Dia perlu menemukan sejenis tumbuhan yang lebih kuat untuk menggantikan pepohonannya. Long Chen lelah kembali ke Dao Sekte. Mungkin itu karena apa yang terjadi di Jalan Sembilan Neter, tapi percobaan ketiga, yang seharusnya datang tepat setelah percobaan kedua, baru dimulai setengah bulan kemudian. Selama waktu itu, murid suantian Dao Sekte berubah, masing-masing menjadi penuh semangat dan energi. Ketika Gu Yang muncul di depan semua orang setelah dia terbangun sebagai Celestial, mereka sekali lagi terkejut. Sekarang, Super Monastery ke-36 memiliki tujuh Celestial, salah satunya adalah Celestial Peringkat 2, serta monster seperti Long Chen. Ketika sampai pada kekuatan, Super Monastery ke-36 tidak lagi kurang jika dibandingkan dengan Super Monastery dari empat jenius surgawi. Metamorfosis ini benar-benar mengejutkan. Sebelumnya, Gu Yang, yang tidak menghadiri Jalan Sembilan Neter, mengatakan bahwa dia tidak akan keluar dari pengasingan sampai dia menjadi Celestial. Saat itu, banyak orang yang mencibir. Apakah dia mengira seseorang bisa menjadi Celestial hanya karena mereka menginginkannya? Tapi sekarang Gu Yang berdiri di depan mereka, orang-orang itu praktis menjadi gila. Dia benar-benar berhasil. Namun, bukan hanya mereka berlima yang terbangun sebagai Celestial setelah persidangan. Ada satu murid biasa lainnya yang telah menjadi seorang Celestial. Tetapi ketika peluangnya dibandingkan, mereka sama sekali berbeda. Selain kebangkitan Gu Yang, hal lain yang mengejutkan adalah bahwa empat jenius surgawi semuanya telah maju, pergi dari Heaven Stage Siantian ke-8 ke Heaven Stage ke-9. Masing-masing seperti bilah tajam, dan aura mereka telah sepenuhnya berubah. Bahkan Celestial peringkat 1 tidak bisa mendekati mereka, karena aura itu akan mendorong mereka menjauh. Tatapan mereka tampak bersinar, tetapi ketika mereka melihat Longchen, mereka tidak bisa menahan kekecewaan. Dia masih di Heaven Stage ke-3, dan kulitnya tidak terlihat sangat baik. Dia hampir tampak seperti sakit. Tentu saja dia tidak terlihat baik. Hanya ketika dia kembali, dia menyadari bahwa meridiannya telah rusak oleh darah esensi naga hijau. Satu-satunya kejutan yang menyenangkan adalah ketika dia menyembuhkan meridiannya, dia telah menemukan naga Qi yang sangat lemah di dalamnya. Itu adalah aura yang ditinggalkan oleh darah naga. Meskipun aura itu telah mendatangkan malapetaka di tubuhnya, Dragon Qi ini perlahan memperkuat tubuhnya. Longchen tidak berharap mendapatkan berkah seperti itu. Sekarang, seharusnya lebih mudah baginya untuk memurnikan darah naga di masa depan. Dia telah meletakkan dasar yang kokoh. Namun, dia tidak mencoba memurnikan darah naga lagi. Meskipun mencoba lagi dan lagi secara perlahan bisa memurnikan darah, setiap kali dia melepaskan segelnya, dia akan kehilangan sebagian dari energi darah. Itu tidak layak. Saat ini, meridian Longchen hanya pulih sekitar 80 hingga 90 persen. Jadi coraknya jelas tidak begitu bagus. Tidak mungkin dia terlalu banyak minum alkohol dan wanita, gumang seorang wanita saat melihat Mengqi dan Tang Wan Er. Ketika orang lain mendengar itu, mereka tiba-tiba mengerti. Pandangan itu membuat Mengqi dan Tang Wan Er tersipu malu dan marah. Jangan merendahkan dirimu ke level mereka. Longchen menghibur. Ekspresi mereka menjadi sedikit lebih baik, tetapi kata-kata berikutnya membuat mereka ingin memukulinya. Jika Anda ingin memainkan permainan semacam itu, kami bisa melakukannya kapan saja. Sepertinya ini sangat menyenangkan dan menantang. Longchen berkata dengan suara yang hanya mereka bertiga bisa dengar. Tang Wan Er ingin sekali menggigitnya. Melihat Longchen menggoda Mengqi dan Tang Wan Er, Zhao Wuji menjadi marah. Longchen, berdoa lah agar kamu tidak bertemu denganku selama persidangan ini. Jika kita bertemu, aku akan menghancurkanmu sampai hancur. Idiot. Longchen hanya mendengus. Dia tidak mau repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Orang seperti itu pasti dimanjakan menjadi idiot oleh orang dewasa di sekitarnya. Dia adalah seseorang yang tidak berhubungan dengan kenyataan. Apapun yang dia inginkan, dia dapatkan, jadi dia tidak pernah peduli tentang membuat marah orang lain. Tetapi ketika orang lain membuatnya marah, sepertinya mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Di matanya, dan juga para jenius surgawi lainnya, mereka adalah kebanggaan dunia ini. Yang lainnya hanya ada di sana untuk mereka injak dan mainkan. Mereka kuat, dan mereka memiliki pendukung yang kuat, jadi mereka tidak perlu menghormati orang lain. Longchen telah melihat banyak orang seperti itu, dan dia juga telah membunuh banyak dari mereka juga. Hanya ketika mereka akan mati barulah mereka akhirnya mengerti apa itu teror. Tapi sayangnya, Longchen tidak pernah memberi mereka banyak waktu untuk merasakannya. Dia langsung mengirim mereka untuk bereinkarnasi. Jadi, dia terlalu malas untuk mengganggu orang-orang seperti itu. Jika mereka benar-benar memprovokasi dia, maka dia akan langsung membunuh mereka. Pada saat ini, Wakil Master Sekte muncul. Semua orang terdiam dan menegakkan punggung mereka. Cukup banyak dari hati mereka yang tegang. Sidang ketiga akan segera dimulai. 730, Longchen dan yang lainnya muncul di atas gunung. Di depan mereka ada tangga batu besar. Tangga itu sangat lebar, dengan setiap anak tangga memiliki luas permukaan beberapa ribu meter. Tangga itu menjulang tinggi ke dalam awan, begitu tinggi sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Ini adalah percobaan ketiga pertemuan bela diri Suantian Dao Sekte, Tangga Surga Netterwald. Kata-kata Wakil Master Sekte terdengar di telinga semua orang. Tangga ini terbuat dari batu dari dunia orang mati. Formasi yang diukir di dalamnya mampu menangkap sesuatu yang tidak ada di dunia fisik. Di atas tangga surga Netterwald, setiap orang akan dapat memperoleh keberuntungan karma. Keberuntungan karma adalah sesuatu yang fana dan misterius, tetapi itu benar-benar ada. Mereka yang bisa menjadi ahli puncak semuanya memiliki keberuntungan karma yang luar biasa. Tidak peduli seberapa tinggi pencapaian dasar kultifasi seseorang, tidak peduli seberapa kuat mereka, jika keberuntungan karma mereka buruk, mereka akan terus-menerus mengalami jebakan dan bahaya, dan cepat atau lambat mereka akan jatuh. Adapun bagi Anda semua, Anda telah melampaui yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak dapat membantah bahwa sebagian besar dari itu karena keberuntungan. Jadi uji coba ini sangat penting bagi Anda. Lakukan yang terbaik untuk mendaki setinggi mungkin. Dengan setiap langkah yang Anda ambil, lebih banyak keberuntungan karma akan berkumpul pada Anda. Semua orang sangat terkejut. Mereka yang basis kultifasinya telah mencapai level mereka semuanya telah melakukan kontak dengan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Apa yang disebut keberuntungan karma ini adalah berkah yang dianugerahkan surga kepada makhluk-makhluknya. Meskipun tidak ada bukti kuat yang membuktikan adanya keberuntungan karma, siapapun yang telah berkultifasi hingga tingkat mereka sangat percaya akan hal itu. Peningkatan sekecil apapun dalam keberuntungan karma dapat sepenuhnya mengubah takdir seseorang. Itu bisa mengubah bahaya menjadi keamanan, bencana menjadi keberuntungan. Itu adalah keberadaan yang sangat tak terbayangkan. Benar-benar tidak terduga bagi Netherworld Heaven staircase untuk dapat meningkatkan keberuntungan karma seseorang. Ini adalah harta yang benar-benar menantang surga. Mereka semua sangat ingin memulai. Wakil Ketua Sekte melanjutkan, ada 999 anak tangga. Di antara masing-masing tangga besar terdapat 99 anak tangga yang lebih kecil. Sekarang menurut aturan, aku akan menjelaskan hadiah untuk tangga surga Netherworld. Setiap orang harus mendengarkan dengan cermat. Sebenarnya ada lebih banyak hadiah. Semua orang sangat gembira. Tangga surga Netherworld ini benar-benar layak menjadi uji coba terakhir. Murid manapun yang dapat mencapai langkah ke-333, 666, atau 999 akan menerima hadiah. Adapun hadiahnya akan seperti apa, tidak ada yang tahu sebelumnya, karena hadiah itu diberikan kepadamu oleh tangga surga Netherworld. Itu ditentukan oleh keberuntungan karma seseorang. Ada kemungkinan imbalan bagus, dan ada kemungkinan imbalan sampah. Terserah keberuntungan karma Anda. Selanjutnya, di anak tangga ke-999, ada platform. Hadiah terakhir ada di platform itu. Adapun apa hadiah itu, tidak ada yang tahu. Hadiah ini diatur oleh sekte kepala, tetapi saya dapat menjamin bahwa hadiah akan melampaui imajinasi terliar Anda. Mata Sui Guanzi dan para ahli lainnya mulai bersinar. Mereka jelas telah memutuskan bahwa mereka harus mendapatkan hadiah terakhir itu. Baiklah, sudah waktunya. Uji coba terakhir perkumpulan bela diri Suantian dimulai sekarang. Para murid yang bersemangat, yang sudah lama tidak sabar untuk memulai, menyerang. Tapi mereka baru saja melangkah ke Netherworld Heaven staircase ketika ekspresi mereka berubah. Mereka merasa seperti memasuki air, dan langkah kaki mereka menjadi lambat. Mereka tidak hanya merasakan tekanan fisik, tetapi juga merasakan tekanan pada jiwa mereka. Lebih jauh, semacam perasaan malas dan lelah memenuhi mereka, membuat mereka merasa lebih memilih untuk tidur siang yang baik daripada melanjutkan pendakian. Long Chen juga merasakan keanehan ini saat dia melangkah ke langkah pertama. Dia memberi tahu orang-orangnya, Laut Suantian adalah ujian bagi tubuh fisik Anda, sedangkan Jalan Sembilan Neter adalah ujian bagi jiwa Anda. Tangga surga Netherworld ini menggabungkan kedua aspek dan banyak lagi. Itu menargetkan tubuh fisik, jiwa, keinginan, dan bahkan keinginan jauh di dalam hati mereka. Ini akan menyebabkan perasaan malas dan emosi negatif lainnya muncul di dalam diri Anda. Namun, itu seharusnya tidak ada artinya bagi Anda. Saudaraku, kalian semua adalah pejuang yang telah mengendalikan diri melalui darah dan api. Keluarkan darah panas dan semangat masa muda Anda agar semua orang melihat apa itu pakar sejati, mendorong Long Chen. Maju, semangat para prajurit Dragon Blood meroket, dan mengabaikan emosi negatif yang diberikan tangga, mereka bergegas naik. Pada saat ini, wakil Master Sekte melambaikan tangannya, dan panggung batu di bawahnya dan para ahli lainnya yang telah menemani murid mereka di sini mulai naik ke udara. Duduk di atas panggung, sangat mungkin untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di tangga dengan jelas. Saya ingin tahu apakah ada yang bisa mendapatkan hadiah terakhir kali ini, gumang salah satu kepala biara. Itu karena dulu belum ada yang berhasil mencapai anak tangga ke-999. Dan bahkan jika seseorang berhasil mencapai langkah ke-999, mereka belum tentu bisa mendapatkan hadiah terakhir itu. Ada peluang yang sangat tinggi kali ini. Setidaknya, peluangnya tinggi untuk lima orang. Senyum langka muncul di wajah wakil Master Sekte. 5. Bukankah ada orang lain yang baru saja naik ke peringkat dua Celestial? Ekspresi wakil Sekte menjadi aneh saat pandangannya tertuju pada Guoran, yang saat ini mengibarkan bendera besar dan bersorak untuk semua orang. Dia mendesah. Sejujurnya, selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat Celestial peringkat dua yang lemah. Mataku benar-benar terbuka untuk dunia. Semua orang mengangguk saat mereka melihat Guoran. Dia benar-benar keajaiban di antara para kultifator. Dikombinasikan dengan Longchen, mereka bisa disebut dua keajaiban besar. Saat mereka berbicara, ada lima orang yang maju dengan kecepatan yang sama, jauh di depan yang lain. Mereka sudah mencapai tangga ke-100. Kelima orang tersebut adalah Zhao Wuji, Sui Guanzi, Zhong Huyan, Yue Qian Shan, dan Longchen. Tidak mungkin membantu orang lain di tangga. Jadi Longchen tidak perlu menjaga yang lain. Dia maju secepat empat jenius surgawi. Ini membuktikan tanpa ragu bahwa kekuatan Longchen cocok dengan kekuatan mereka. Banyak orang yang tadinya tidak yakin akhirnya harus tutup mulut. Longchen mungkin telah mengalahkan Sui Guanzi sebelumnya, tetapi banyak orang mengira dia baru saja beruntung, dan bahwa Sui Guanzi hanya ceroboh. Kemudian, empat jenius surgawi telah membuat keuntungan besar di Laut Suantian dan Jalan 9 Neterwald, sementara tampaknya Longchen tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Karena itu, banyak orang mengira Longchen telah kehilangan kualifikasi untuk berdiri bahu-membahu dengan empat jenius surgawi. Tapi sekarang, mereka berlima melaju dengan kecepatan yang sama, dan mereka sepertinya saling bersaing. Semuanya menolak untuk kalah, jadi itu jelas menunjukkan kekuatannya. Mereka berlima dengan cepat mencapai tangga ke-100. Longchen segera merasakan tekanan ganda, tetapi mereka terus maju tanpa jedah. Jelas, mereka sudah mulai bersaing untuk melihat siapa yang terkuat. Di belakang Longchen adalah masa Celestials. Mereka telah mencapai langkah ke-80, tetapi perbedaannya sudah jelas. Mengki dan Tang Wan R berpegangan tangan saat mereka maju dengan cepat, mereka berada di paling depan dari peringkat satu Celestials. Mereka tampak seperti peri yang telah turun ke dunia, dan mereka adalah pemandangan terindah di tangga surga Neterwald. Di belakang Celestial adalah murid biasa, dengan prajurit Dragon Blood di depan. Ada pun Guoran, dia sebenarnya tanpa malu-malu bersembunyi di antara mereka. Namun, untuk mengekspresikan karakternya yang agung dan mulia, dia melambai-lambaikan sepanduk, menyemangati semua orang. Tindakannya yang benar itu membuatnya tampak seperti dia telah mengorbankan kesempatannya untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dengan para ahli top lainnya untuk membantu meningkatkan moral semua orang. Orang-orang di belakang prajurit Dragon Blood jelas lebih lambat. Mereka seperti sekawanan domba, dan mereka akhirnya membentuk naga yang berputar di tangga. Pada saat ini, dimungkinkan untuk mengetahui kemampuan keseluruhan seseorang. Banyak orang tidak memiliki masalah dengan tekanan pada tubuh dan jiwa fisik mereka, tetapi keinginan mereka jelas merupakan titik lemah yang fatal. Orang di tempat terakhir baru mencapai langkah ke-6. Saat dia melihat ke atas ke tangga tak berujung, ekspresi bingung dan hilang muncul di matanya. Kepala biara tidak merasa kaget atau marah pada adegan itu. Itu karena mereka tahu betapa anehnya tangga surga Netterwald. Mereka juga pernah memanjatnya, jadi mereka tahu betapa penderitaan yang dialami para murid ini. Begitu Anda merasa lelah, atau mungkin begitu kepercayaan diri Anda melemah, emosi negatif akan meletus di dalam diri Anda. Sebuah suara akan memberitahu Anda untuk menyerah, bahwa Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi mengapa Anda harus memaksakan diri. Itu akan memikat Anda, merayu Anda, memberitahu Anda bahwa tangga ini tidak seajaib yang pernah Anda pikirkan. Keberuntungan karma, itu hanya omong kosong, cerita untuk mengelabui orang. Suara itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Itu berasal dari bagian malas dari hati seseorang. Setiap orang memiliki sisi malas. Jika kemauan Anda tidak cukup kuat, Anda tidak akan bisa menekannya. Di tangga surga Netterwald, keinginan Anda terus-menerus diuji, dan itu akan membuatnya terlalu mudah untuk menyerah. Ini adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan bakat. Jadi setiap kali tangga surga Netterwald diaktifkan, beberapa murid yang sangat berbakat akan tertinggal di belakang beberapa murid dengan bakat yang agak rata-rata. Itu karena bakat superior mereka membuat kemauan mereka kurang mantap. Boom. Tiba-tiba, tangga itu sedikit bergetar. Semua orang terkejut, dan dengan tergesa-gesa melihat ke atas, mereka melihat lima orang telah mencapai tangga ke-333. Ketika Long Chen dan yang lainnya tiba di tangga ke-333, bahu mereka sedikit merosot saat tekanan kuat menimpa mereka. Tekanan ini tidak hanya menargetkan tubuh mereka, tetapi juga pikiran mereka. Itu membuat mereka merasa sangat lelah. Long Chen merasakan dampak itu secara khusus. Tapi dia mengabaikannya. Keletihan semacam ini hanyalah perasaan, atau mungkin bisa disebut mispersepsi. Anda tidak bisa bingung karenanya. Jika ya, itu akan melahirkan emosi negatif, dan kemudian akan lebih sulit lagi untuk menekannya. Setiap ruang di samping mereka berlima bergetar, dan bola cahaya muncul. Bola cahaya itu hanya selebar satu kaki. Mereka seperti pusaran air kecil, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Itu adalah hadiahmu. Raihlah bola cahaya dan tariklah apa yang telah diberikan kepadamu, kata Wakil Ketua Sekte. Melihat Long Chen dan yang lainnya telah menerima hadiah, para murid yang dengan pahit mendaki dipenuhi dengan antisipasi. Apa imbalannya? Karena tidak ada orang lain yang mau, biarkan aku pergi dulu. Yue Qian Shan meraih bola cahayanya dan mengeluarkan item tertentu. Terima kasih telah menonton!